Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack Nah ini ada pepantauan terakhir nih Terkait dengan kasus dugaan korupsi kemarin nih Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Jasa Kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Merangin Jaksa Penuntut Umum Mendakwa Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Merangin nih Berman Saragi bersama rekannya Peby Yonoka Yonoka maksud saya melakukan korupsi anggaran kebersihan rumah sakit senilai 684 juta rupiah Wah bahkan lebih nih mungkin lor Kita pantau di pantauan Bang Jack Dakwaan kasus dugaan korupsi jasa kebersihan rumah sakit umum Daerah Kolonel Abunjani Merangin Dibacakan Jaksa Penuntut Umum Ari Pratama Di hadapan Majelis Hakim Hakim Ketua Budi Chandra Pratama Bersama dua hakim anggota Hakim Yovistian dan Hakim Hyasinta Francis Gamanalu Kamis 15 September 2022 di Pengadilan Tipikor Jambi, Pengadilan Negeri Jambi Dalam dakwaan, Berman Saragi diduga melakukan perbuatan korupsi dari 2017 sampai dengan 2021 Dengan menggunakan cara yang sama Dalam melakukan perbuatannya, Berman kemudian mengajukan permohonan lelang ke ULP Kabupaten Merangin Setelah proses penanda tanganan kontrak pekerjaan dilakukan dengan CV Bukit Mas Dengan Direktur Atas Nama Ropi Aliansyah dengan kontrak dibawa oleh PB Yonoka Dalam proses pelaksanaan kegiatan, Berman tidak memastikan jika pekerjaan dilakukan sesuai kontrak Dan pekerjaan tidak dikerjakan oleh Ropi Aliansyah Melainkan oleh PB Yonoka yang tidak masuk dalam kepengurusan CV Bukit Mas selaku pemenang lelang Dalam melaksanakan pekerjaan, PB tidak menggunakan peralatan sebagaimana yang tertera dalam kontrak Melainkan dilakukan secara manual Serta tidak membawa petugas kebersihan dan pengawas seperti yang diwajibkan dalam kontrak Diketahui pencairan untuk pekerjaan bahkan sudah dilakukan sebelum kontrak ditanda tangani Bukan setelah pekerjaan selesai Pada 2017, nilai kontraknya mencapai Rp495 juta lebih hingga 2021 Total pencairan yang dilakukan untuk jasa kebersihan ini mencapai Rp2,48 miliar Dengan nilai kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP mencapai Rp648 juta lebih Kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Junto Pasal 64 Ayat 1 Iqbal Jek TV melaporkan Tentang pemberantasan tindak 17 tahun Terima kasih telah menonton!